Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dinda Auto Detailing Kali ini kita ada pengerjaan Toyota Yaris Bapau Sepertilah kondisinya, kotor sekali, banyak sekali barat halus dan juga streetmark pada seluruh bagian bodi mobil Dan juga keadaannya cukup kotor untuk bagian interiurnya dan juga kaki-kakinya juga sangat kotor Jadi nanti akan kita bersihkan, headlampnya pun juga agak menguning, nanti akan kita poles Lalu pengerjaan yang pertama adalah, yaitu kita naikkan dulu, kita setting ke hidrolis Untuk melepas ban dan juga velgnya Kita bongkar dulu ban dan velgnya, untuk melihat kotoran apa saja yang ada di kaki-kaki dan kolong bawah mobil Terlihat ya, banyak sekali pasir dan juga krak-krak, warnanya kecoklatan Kotor sekali, sepertinya sudah lama tidak pernah dibersihkan Kemudian untuk bagian depannya, spacpornya kita bongkar Terlihat ya, kotor sekali Jadi kita harus bongkar spacpornya juga Kemudian yang pertama kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar Untuk merontokkan kerak dan juga pasir yang ada pada kolong kaki-kaki mobil Terlihat banyak sekali kotorannya berjatuhan Sampai airnya berwarna kecoklatan Kotoran ini jika tidak dibersihkan dan didiamkan begitu saja Selama dengan waktu yang lama, dia dapat menyebabkan karat Jadi memicu timbulnya karat pada kolong dan kaki-kaki mobil Apalagi kalau seperti ini, belum dilapisi oleh anti karat Jadi harus kita jaga kebersihan mobil kita Kita rawat kaki-kaki mobil Agar terhindar dari resiko terjadinya karat atau timbulnya karat Kemudian kita detailing, kita bersihkan secara menyeluruh Mulai dari selah-selah kaki-kaki, spare, spacpor dan juga seluruh bagian kolong mobil Untuk membersihan kolong dan kaki-kaki mobil ini harus dilakukan dengan detail dan teliti Agar tidak ada bagian yang terlewat Karena sangat banyak sekali bagian yang sempit dan juga sulit terjangkau oleh tangan Dan seperti ini adalah hasilnya dari yang sebelumnya tadi kotor sekali Sekarang menjadi lebih bersih dan juga aman pastinya Terhian dari terjadinya karat Kemudian ini adalah pembersihan grillnya Grillnya kita lepas lalu kita bersihkan Kemudian ini next, ini adalah kondisi velgnya Velgnya pun juga kotor sekali, banyak sekali kerak-kerak dan juga noda aspal Jadi kita bersihkan semuanya hingga ke bagian yang sempit Lubang baut dan juga selah-selah seluruh velg Nah ini adalah yang sudah kita bersihkan, terlihat perbedaannya sangat jauh ya Sudah bersih dan juga tidak ada lagi noda aspal Kita bersihkan luar dalam Sehingga velg benar-benar kinclong lagi seperti baru Kemudian ini adalah proses detailing body Kita bersihkan bodinya selah-selah body dari kerak-kerak Next, ini adalah proses engine detailing Terlihat kotor sekali mesinnya, parah Sepertinya belum pernah dicuci oleh pemiliknya Dibayarkan begitu saja Mungkin takutnya berbahaya untuk mesin Jadi tidak pernah dibersihkan Lalu dibawa ke sini untuk di salon Jadi kita bersihkan semuanya hingga benar-benar bersih Seperti baru lagi Seperti baru lagi Untuk mengangkat kotoran debu Dan juga noda-noda yang ada pada seat belt Setelah kita selesai untuk pengerjaan kaki-kaki Kita bongkar interiornya Terlihat banyak sekali kotoran Dan juga debu atau pasir Terlihat kotorannya Ini adalah kotoran tikus Jadi sebelumnya memang mobilnya sudah pernah dijajah oleh tikus Jadi tikusnya sudah sempat masuk Lihat ada bungkus permen dan juga uang koin Nanti akan kita bersihkan semuanya Lihat ada kecoak Kecoaknya lari-lari Kecoaknya kecil Lihat ya di kamera Nah itu kecoaknya Kalau ada kecoak yang kecil pasti ada indukannya juga Tapi biasanya kami jarang menemui indukannya Yang pasti banyak sekali kecoak kecil-kecil di dalam kabin bawah lantai dasar Kotor sekali Jadi harus kita jaga kebersihannya Sering-sering kita cek kondisi mobil kita Lihat kotor sekali Nanti akan kita bersihkan semuanya Kemudian next ini adalah pembersihan karpet dasar Setelah kita lepas karpet dasarnya kita cuci menggunakan high pressure cleaner Untuk mengangkat kotoran pasir yang ada di dalam serat karpet dasar Jadi kita semprot Kita spray dulu hingga benar-benar bersih Kemudian kita sampo Kita sabun Kita gosok hingga bersih dan juga wangi Setelah kita sampo Kita sabun Kita jemur Hingga benar-benar kering agar baunya tidak kembali lagi Next ini adalah pembersihan plafon Kita bersihkan plafonnya menggunakan tornador bertekanan angin Dan juga kita campur dengan cairan pembersih Jadi plafon akan menjadi lebih bersih wangi dan juga tidak berbahaya untuk plafon Ini adalah perbaikan cok Jadi untuk tuas maju mundur cok ini patah dari datangnya Sudah dari pemiliknya Pemiliknya pun sudah tahu Jadi kita perbaiki Kita lakukan sedikit perbaikan Kemudian ini adalah pembersihan cok Kita bersihkan menggunakan vakum Kita sikat Kita cuci Sehingga benar-benar bersih dan juga wangi Sebelumnya pun joknya sudah kita jemur ya Sudah kita vakum berulang kali Agar debunya hilang Next ini adalah pembersihan lantai dasar Lantai dasarnya kotor sekali Jadi kita bersihkan Kita vakum Kemudian kita cuci seluruh bagian lantai dasar Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati Dan juga teliti Agar tidak ada bagian yang terlewat dan juga tidak berbahaya Karena banyak sekali kabel-kabel Jadi harus dilakukan dengan hati-hati Agar tidak terjadi malfungsi pada bagian interior mobil Tram ia singkat Kabel-kabel Berikan Berikan Kabel-kabel Kabel-kabel Dan 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 setelah itu ini adalah hasilnya lantai dasar kembali bersih lagi ini adalah sebelum pembersihan biar kotor sekali dan ini adalah hasil setelah kita bersihkan setelah kita bersihkan semua lantai dasarnya kemudian kita langsung saja kita pasang karpet dasarnya dari karpet dasar yang sudah kering sudah benar-benar kering kita pasang kita rapikan seperti semula lanjut ini adalah proses pemasangan jok setelah joknya kita bersihkan dan karpet dasarnya sudah terpasang dengan rapi kita pasang joknya hingga seperti semula untuk pemasangan jok ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar tidak ada baut atau klip yang terlewat jika terlewat maka akan timbul bunyi-bunyian yang sangat mengganggu saat digendarai jadi harus dilakukan dengan teliti agar bautnya kencang dan juga rapat next ini adalah step pertama yaitu compounding dan koreksi kita compounding untuk menghilangkan jamur baret halus dan sirmak yang ada pada cat body mobil untuk proses compounding ini bisa kita lakukan secara 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal untuk kondisi cat masing-masing mobil berbeda jadi dilakukan dengan teliti dan juga penuh kesabaran untuk mendapatkan hasil polesen yang benar-benar matang ini adalah proses pemolesan kaca untuk kacanya kita poles agar untuk menghilangkan jamur yang ada pada kaca mobil terlihat mobil menjadi lebih halus dan juga glossy mobilnya yang tadi terlihat buram dan kusam sekarang menjadi lebih halus dan juga memunculkan warna asli pada cat bodi mobil karena penyebab dari terlihat kusam dan kudarnya mobil adalah karena banyak sekali swing mark atau jamur yang ada pada bodi mobil kemudian ini adalah step kedua yaitu polishing polishing ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil polesan sebelumnya atau menghilangkan cacat-cacat minor baret yang masih terjadi setelah proses compounding tadi jadi untuk polishing ini akan lebih menyempurnakan lagi hasil polesan sebelumnya selain itu polishing ini juga dapat memberikan efek glossy jadi lebih mengkilap dan juga lebih halus selanjutnya ini adalah proses detailing mesin untuk mesinnya kita lakukan detailing lagi karena memang kotor sekali dan juga harus dilakukan dengan hati-hati dan peliti karena banyak sekali komponen-komponen yang rawan dan juga letaknya sangat-sangat sempit jadi harus dilakukan dengan peliti untuk menjangkau semua bagian pada ruang mesin next ini adalah proses decontamination proses decontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau zat-zat ampas akibat sisa pemolesan tadi jadi selain untuk membersihkan kotoran pencucian ini bertujuan untuk melihat apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum terima kasih selanjutnya selanjutnya ini adalah proses pengeringan dan finishing setelah kita decontaminasi kita keringkan menggunakan latutro fiber dan juga angin untuk menghilangkan semua air yang ada pada bodi mobil setelah itu kita lakukan finishing yang pertama kita class styling class styling ini bertujuan untuk memproteksi kaca sehingga kaca mobil menjadi lebih jernih bersih pening dan juga mendapatkan efek hidrophobic sehingga dapat mengurangi terjadinya atau timbulnya jamur pada kaca mobil selanjutnya ini adalah proses protection untuk yang terakhir kita proteksi menggunakan soft coating untuk soft coating ini kita menggunakan qp on untuk memberikan efek glossy dan juga efek hidrophobic atau efek daun talas dan ini adalah hasilnya mesin menjadi lebih bersih tidak ada kerak dan juga kotoran yang tersisa ini adalah kondisi sebelumnya terlihat kotor sekali dan ini adalah hasil finishnya yang terakhir ini adalah hasil interiornya sekarang joknya sudah bersih lagi intrinnya pun juga bersih sehingga sangat nyaman dan juga terhindar dari alergi atau bakteri yang ada pada interior mobil dan ini adalah hasil eksteriarnya mobil yang tadinya banyak sekali dari swimmark dan barit halus jamur sekarang menjadi lebih glossy lebih kinclong dan juga sangat enak untuk dipandang selamat menikmati terima kasih sekali kepada bapak pemilik Toyota Yaris ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan terima kasih telah menonton jangan lupa like share dan subscribe video ini jika ada pertanyaan silakan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang ada di kolom deskripsi terima kasih telah menonton dan tunggu projek kami selanjutnya bye bye